Hai hai hai, Kop Indonesia! Kali ini, Update Liverpool akan mengadakan giveaway di setiap Jumatnya. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Live Streaming Leicester City vs Liverpool Pekan ke-36 Liga Inggris 2022-23 akan kembali bergulir. Kali ini, giliran Liverpool yang akan bertandang ke markas Leicester City. Keduanya akan bertanding di King Power Stadium pada Selasa, 16 per 5, di Nihariwib. Di putaran sebelumnya, The Reds sukses meraih poin penuh dengan kemenangan 2-1 atas Leicester di Anfield. Namun, tensi di laga ini tentunya akan lebih tinggi. Kedua tim sama-sama mempertaruhkan sesuatu menjelang berakhirnya kompetisi di musim ini. Leicester tentu akan bermain ngotot. Kemenangan di laga ini menjadi harga mati jika mereka masih ingin terus meraih asa keluar dari zona degradasi. The Foxes, julukan Leicester kini masih tercecer di urutan 19 klasemen. Namun, kans mereka untuk terhindar dari degradasi masih ada. Sementara Liverpool tentu bertanding dengan taruhannya sendiri, mereka saat ini masih berada di urutan ke-5 klasemen. Kemenangan di laga ini tentu akan sedikit membukakan semereka naik ke peringkat 4 sehingga bisa mengamankan tiket ke Liga Champions musim depan. Bagi Leicester City, duel kontra Liverpool pada pekan 36 Liga Inggris 2022 per 2023 merupakan tantangan berat. The Foxes dalam posisi tidak diunggulkan di hadapan The Reds. Pada pertemuan terakhir kedua tim, dominasi Liverpool masih terasa. Duel Leicester vs Liverpool akan digelar pada Selasa, 16.05, pukul 2 waktu Indonesia Barat. Anda bisa menyaksikan laga ini melalui layanan live streaming video. Jurgen Klopp belum begitu puas dengan penampilan Liverpool saat tandang. Jurgen Klopp bersikeras bahwa penampilan tandang Liverpool masih harus ditingkatkan meskipun ada peningkatan hasil baru-baru ini. Manager berbicara kepada media menjelang laga tandang Liverpool ke Leicester pada Senin malam, 15.05, dan menggambarkan penampilan The Reds di Wolves dan Brighton di awal musim sebagai penampilan yang, sangat buruk. Liverpool telah memenangkan enam pertandingan berturut-turut dalam periode kebangkitan menjelang akhir musim. Tetapi hanya dua dari kemenangan itu yang datang saat tandang. Kami bermain sangat buruk di sana, melawan Wolves dan Brighton. Mungkin seseorang akan mengatakan kepada saya itu karena kami bermain tandang. Saya kira tidak, itu hanya dua pertandingan sepak bola yang sangat buruk dari pihak kami, kata Jurgen Klopp. Rekor tandang kami masih belum brilian. Musim ini saya pikir kami berada di urutan ketiga atau keempat di klasemen kandang dan di suatu tempat di klasemen tandang jadi itu masih belum bagus. Rekor kandang The Reds lebih baik dari yang diungkapkan Klopp. The Reds sekarang duduk di posisi kedua di belakang pemimpin Liga Man City di klasemen kandang musim ini setelah meraih 13 kemenangan dan 4 seri dari 18 pertandingan di Anfield. Chelsea butuh keajaiban pertahankan Mason Mount, Arsenal dan Liverpool siaga transfer. Mauricio Pochettino hanya menunggu waktu untuk diumumkan sebagai pelatih baru Chelsea, setelah sebelumnya Fabrizio Romano memberitakan bahwa dia sudah setuju untuk menggambil pekerjaan di Stamford Bridge. Namun bos Argentina mungkin harus bersiap untuk menyusun rencananya di London Barat dengan tanpa melibatkan Mason Mount, yang semakin besar kemungkinannya untuk pergi dari klub di musim panas mendatang. Menurut banyak laporan sebelumnya, pembicaraan kontrak Mason Mount di Chelsea sekarang menemui jalan buntu saat dia dikabarkan menuntut kenaikan gaji yang setara Raheem Sterling. Kontrak lama gelandang berusia 24 tahun akan berakhir pada akhir musim depan dan dia akan bersedia untuk memperbarui kontraknya jika mendapatkan penawaran senilai 6,5 rupiah miliar per pekan. Chelsea sudah menyodorkan kontrak baru sejak sebelum Piala Dunia 2022, dan setelah dijeda selama turnamen karena tidak ada titik temu sekarang, menurut laporan itu lebih lanjut, hubungan antara perwakilan Mason Mount dan pihak klub berada di titik terendah dan diklaim bahwa butuh keajaiban untuk bisa mengubah situasi ini jelang dibukanya jendela transfer musim panas. Sumber internal mengatakan, rasanya sudah terlambat sekarang untuk Mason. Pochettino bagus tapi dia tidak bisa membuat keajaiban. Jika dia dibawa masuk ketika Chelsea memecat Thomas Tusserl pada bulan September, maka mungkin ceritanya akan berbeda. Siapkan penawaran pertama, Liverpool Optimis, dapatkan Alexis McAllister. Liverpool dilaporkan semakin optimis tentang peluang mereka untuk menyiagal kesepakatan senilai 70 juta pond sterling, untuk gelandang Brighton and Huff Albion Alexis McAllister. Pemenang piala dunia 2022 asal Argentina itu diperkirakan akan melambaikan tangan ke The Seagulls di musim panas ini, menyusul musim yang luar biasa di bawah Roberto de Zerbi. Selain menjadi bintang bagi negaranya dalam perjalanan mereka menuju kejayaan di Qatar, Alexis McAllister telah menghasilkan 12 gol dan 2 asis dari 36 pertandingan musim ini, memuncaki daftar pencetak gol terbanyak Brighton. Pemain berusia 2 peng 4 tahun itu telah mencetak 10 gol dalam 31 pertandingan Liga Premier untuk tim Asuhan de Zerbi, dan dia bermain penuh dalam kemenangan 3-0 mereka yang menakjubkan atas Arsenal pada hari Minggu 14 Mei. Namun setelah pertandingan, de Zerbi mengakui bahwa Brighton dapat melambaikan tangan kepada beberapa bintang mereka yang diminati musim panas ini, termasuk Moses Kaikado dan McAllister. Sejak Chelsea tampaknya kehilangan minat mereka pada McAllister, Liverpool berada di depan antrian, tetapi Manchester United dan Arsenal dikatakan terus mengawasi situasi sang pemain. Namun The Mirror mengklaim bahwa Liverpool akan datang dengan tawaran 70 juta ponsterling saat jendela transfer dibuka, dan The Reds yakin bahwa biaya itu akan membuat Brighton bersedia melepas sang pemain. Laporan tersebut menambahkan bahwa pembicaraan telah mencapai tahap yang sangat penting, dan McAllister menunjukkan kesediaan untuk pindah dari Amex ke Anfield. Hai hai hai, Kop Indonesia! Kali ini, update Liverpool akan mengadakan giveaway di setiap Jumatnya. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!